Ternyata susah juga menyeri ke peti Aku begini hebat juga ya Aku jadi bagi penasaran ya dikerjaan bapak Tapi kenapa begitu ya Liburan kali ini Aku jalan-jalan ke Pulau Bimpan, Pulauan Rio Pulau ini menan perhatianku Pemandangan pantainya begitu menesankan dan eksotis Oh iya, aku Suri Melani, model dari Jakarta Aku memang mobil motret, jalan-jalan, mencari bingung baru Bapak dan anak itu sedang apa ya Bapak, bawa apa ya Pak? Piting Piting Oh bapak setiap hari? Tidak, ke piting Tidak, ke piting Terus ini siapa Pak? Tidak, anak bapak Setiap hari Bapak harjaannya dari ke piting sama anaknya ini Boleh Nanti saya mau belajar di rumah bapak? Ya Boleh Nanti rumah bapak dimana kesana? Yuk kita kesana aja yuk Itulah awal perkenalanku dengan Pak Kubek Seorang pencari ketam atau ke piting di Gunung Kijang, Bintan, Kepulauan Rio Disinilah sehari-hari Pak Kubek dan Ibu Hasian tinggal Mereka tinggal di atas lahan milik saudaranya Dinding papan yang sudah bolong-bolong menghiasi sembung rumah Belum lagi cantap yang juga rengan-rengang Di bagian bawah pun tanah rawa Kegung bayang dimana beceknya kalau hujan Siang ini untuk pertama kalinya dalam hidupku Aku menjadi pilihan ketam rencong atau ke piting laut Aku pengen tahu cara nyari ketam rencong Bapak biasanya ketam rencong misalnya ada di tengah laut Nah sebelum pergi melaut menaiki sampah Aku diajari bapak siap ingin buat nyari ketam rencong Umpan itu dari ikan layu Aduh, belum juga pergi melaut Aku udah dibikin anak nih Ternyata susah juga nyari ketam rencong Aku begini hebat juga ya Aduh, aku jadi makin penasaran lihat pekerjaan bapak Kata Bapak, nanti lupanya harus diinkan di jari kerangkap Oh, ini jari yang buat nangkap kerangkap namanya gugul, gugul ya Pak ya Di sini biasanya Bapak bikin sendiri Jadi nanti ikannya bisa dimasuk di sini Dan nanti si kerangkap ini terangkap di dalam sini Sekarang saatnya pergi ke laut Ternyata jarak rumah Bapak dan laut untuk menangkap kepitingnya jauh banget Tapi Bapak tak kelihatan mengaluh Bapak, nanti lupanya apa Pak ya? Gak apa-apa Langsung duduk Pak Langsung rendah kepadanya Lalu aku duduk Duduk Milai rumah nih loh Wah! Oma! Oma! ASo... Sedang banget ini Oma! Aduh... Aduh.. Oih gemet banget Kena Iaau aja Udah-udahan, sampahnya nggak bocor Aku benar-benar ingin tahu, kayak apa cari kata-kata jauh itu, makanya aku beranian diri naik sampah di gini. Pak, pernah gak sih waktu berbarah? Ini ambil ketika ini ke dalam terus kemampannya kembali. Oh, bisa. Pernah. Pernah? Pernah. Pas perginya apa? Pulangnya? Ya, pulangnya. Pulangnya terus sih? Kepitingnya? Nah, jadi kepinginya kan biasanya banyak semua. Dari cerita bapak, cari ketam rencong itu ternyata susah juga dan gak bisa sembarangan cara ngambilnya. Salah-salah, bau bisa terbalik di tengah laut. Wah, profesi bapak ini benar-benar beresipo. Setelah mendaik sampah memainkan ke tengah laut, saatnya lempar burunya. Ini mana pak, caranya ini masuk ke mana? Ini baik-baik. Oh, isinya disampun. Aku selalu tau ke bapak. Aku atur nah leluh, sekerjaannya mungkin capek banget. Aku lagi bersemangat nih. Udah mudahan aja bisa diputin ketangnya. Oh, ini cerahnya ini nih. Ini kan ada tusuk kan nih di sini. Ah, ah. Wuh, bikin kaget aja bapak. Tusuknya. Ini tusukannya kan dibuka. Ini sudah ada ini. Ya, ini tusukannya kan dibuka dari sini. Terus ini dibuka. Terus ini disini katanya ditusukin lagi. Nah, gini ya pak ya. Kayak bikin sate. Nah, berhasil. Berhasil. Gimana pak? Jatohin gimana? 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 Senangnya, akhirnya selesai juga. Sekarang tinggal nunggu hasilnya aja. Kata bapak, cari ketang penyong itu gak bisa ditungguin. Tapi bumbunya harus ditinggal seharian.